Halo MLOvers, balik lagi di channel ini Keluhan MOBA Pada pembahasan video kali ini, gue akan membahas tentang hero yang sering dipakai di Legends sampai Mythic bawah nih guys Hero yang sering dipakai disini memang sedang OP atau memang termasuk hero meta season sekarang atau hero OP season sekarang gitu Karena kalau nggak meta, pastinya bakalan nggak laku dan dipakai guys Konten ini seperti komentar dari teman kita, Sion Arcadia Bang bahas hero yang sering dipakai di Legends atau Mythic Soalnya baru lepas dari Epical Glory, kata dia Ya emang budaya dari tiap tier itu beda Di Epic, hero signature-nya udah beda sama Legends apalagi di Mythic nih Langsung aja bakalan dibahas Tapi sebelum dilanjut, channel ini membutuhkan dukungan kalian Dengan cara like dan subscribe-nya supaya channel ini bisa berkembang kayak yang lain Langsung aja berikut hero yang sering dipakai di Legends sampai Mythic di akhir season Mobile Legends Di posisi nomor 7 ada Vale Hero Mage yang satu ini memiliki tingkat peak sebesar 2,26% Di tier Legends sampai Mythic bawah Hero Vale memang memiliki kemampuan yang besar di late game Karena nih hero punya burst damage tinggi guys Hero ini sering banget dibahas di channel ini Karena hero ini jarang diban daripada Cecilion dan Xavier Tapi jangan salah, Vale juga punya kemampuan yang gak kalah hebat Dari Mage burst damage yang gue sebutkan tadi Hero Vale ini juga oke untuk bertahan maupun menyerang Apalagi buat serang musuh secara diam-diam gitu Hero ini kurang oke dibuat teamfight di awal-awal guys Karena peningkatan skill dari Vale belum oke Dari segi damage, segi Cecilion itu Belum kebuka semua kalau di awal-awal permainan Walaupun dari segi mobilitas nih hero gak ada skill yang terarah atau berarah Tapi jangan khawatir, kalau kalian berhasil ngekill lawan Atau berhasil memberikan asis dalam kill hero Vale akan mendapatkan tambahan movement speed Yang berguna untuk membantu dirinya dalam pergerakan guys Makanya gak heran nih hero bakalan jaya di mid game sampai late game Next, hero yang sering dipakai di Legends sampai Mythic ke-6, Batrix Hero MM yang satu ini memiliki tingkat peak sebesar 2,34% Kalau di Mythic tinggi nih hero malah menjadi MM paling favorit guys Hero ini merupakan marksman yang sangat kompleks Senjatanya yang banyak dapat membuat nih hero menjadi MM yang sangat bervariasi Untuk cara main orang kan beda-beda ya Ada yang suka pakai shotgun, sniper, meriam, dan lain-lain Untuk Batrix sendiri sih udah punya damage yang besar di mid game Kita gak perlu menunggu waktu yang lama untuk farming Dan mengumpulkan item bagi hero ini supaya damagenya bisa kuat Di update terakhir padahal Batrix sempat kena nerf guys Tapi terbukti sih bahwa nih hero masih OP atau dapat digunakan sampai sekarang ini Buat kalian ada gak nih user hero ini di tier epic ke bawah Batrix termasuk hero teamfight Jadi memang ngandelin tim dalam pertarungan Kalau gak ada yang open map atau gak cover nih hero bakalan sulit juga sih Bagi Batrix buat war ataupun memberikan damage ke lawan Next hero yang sering dipakai di Legends sampai Mythic yang kelima Johnson Hero tank yang satu ini memiliki tingkat peak sebesar 2,43% guys Di epic kan nih hero terkenal banget ya Di Legends sampai Mythic rendah juga ternyata Johnson punya tingkat peak atau popularitas juga nih Di video gue sebelumnya juga sempat dibahas lah Bahwa Johnson ini enak buat rotasi karena skill ultimate nya itu Dulu memang mengendalikan hero ini butuh latihan karena kecepatannya itu lumayan besar Sekarang mah ada peningkatan kecepatan Johnson di skill 2 nya Jadi enak untuk mengendalikan kecepatan hero ini Sebagai tank tentu aja hero ini punya pasif yang sangat berguna Ketika HP Johnson kurang dari 30% dia menciptakan shield yang akan menyerap 300 ditambah 700% total physical defense Sebagai penyerapan damage selama 10 detik Efek ini memiliki cooldown sekitar 100 detik cuy Ketika HP Johnson lebih rendah dari 30% Johnson secara otomatis akan mengaktifkan shieldnya Skill ini akan membuat Johnson lebih mudah bertahan dalam teamfight Next hero yang sering dipakai di Legends sampai Mythic yang keempat Cecilion memiliki tingkat peak sebesar 2,59% Hero magia yang satu ini udah jelas nih Kalau lepas bakalan jadi rebutan di tier manapun Apalagi di dalam mode ranked Cecilion ini cukup ngeselin Dia ini kalau udah pakai spell sprint Wah udah malesin banget cuy Hero ini memiliki kemampuan serangan jarak yang jauh di skill 1 dan 2 nya Skill ultimate nya juga efektif banget Buat mencegah lawan mendekat Karena bisa menambah movement speed Dan memberikan efek slow sebesar 3% hingga 30% selama 1 detik Nah ultimate nya Cecilion ini nge-stuck guys Semakin banyak ulti nya Cecilion masuk ke hero lawan Bakalan kena efek lambat hero lawan guys Menyerang lawan akan memulihkan HP nya Cecilion sebanyak 10 Dan 1% maksimal HP nya yang telah hilang Sambil ngerang Sambil membuat lambat musuh Dan ngisi darah Ngeselin banget emang hero ini Apalagi kalau nih hero udah ngumpulin banyak stack Semakin lama permainan Damage skill 1 Cecilion bakalan semakin pedih Next hero yang sering dipakai di legend sampai mythic ketiga Moskov Selain batrix Hero ini sering dipakai juga di tier legend sampai mythic atas Nih hero punya tingkat peak sebesar 2,71% Moskov memang hero MM yang punya rank rendah Atau harus lumayan dekat dulu untuk menghabisi musuhnya Tapi jangan salah guys, nih hero punya attack speed yang cepat dan skill CC mematikan kalau kena lawan Ada syarat tertentu bagi Moskov supaya dia ini bisa memberikan efek stun ke lawan Lawan harus kena tembok dulu guys, supaya dapat efek stun dan membuat target tidak bisa bergerak Efek stunnya cukup lama yaitu 1,5 detik Nih hero juga punya pasif yang cukup berguna untuk membersihkan land Basic attacknya Moskov dapat menembus target dan memberikan plus 68% total physical attacknya Sebagai physical damage Ya lumayan lah damagenya Jika basic attack berhasil mengenai target cooldown dari abyss swelker Dan spear of misery alias skill 1 dan 2 nya akan dikurangi selama 0,8 detik Gak heran nih hero bisa cepat membersihkan land, nge-spam skillnya dia Apalagi buat team fight nih hero juga bisa memantulkan damage yang lumayan sakit gitu Next, hero yang sering dipakai di Legends sampai Mythic Yang kedua ada Nana Gak nyangka sih ini hero punya tingkat pick sebesar 2,74% Ini hero sering dipik juga di Legends sampai Mythic bawah cuy Yang sering pake nih hero paling cewek-cewek lah Gak heran kalau Nana cukup sering dipik karena memang hero ini sangat mudah dipahami dan digunakan Hero Nana dapat memberikan damage yang besar di early hingga late game Skill 2 nya Molina cukup ganggu banget di pertandingan tim Apalagi untuk ngekontrakai Untuk pertahanan diri sih Nana punya pasif yang cukup unik Molina's Blessing akan mentransformasi Nana selama 2 detik ketika dia menerima damage yang mematikan Dalam mode transformat, Nana menjadi imun terhadap semua damage dengan movement speed yang meningkat sebesar 7% Dan dia memulihkan 10% dari maksimal HPnya seiring waktu Tetapi tidak dapat menggunakan skill gitu Molina's Blessing dapat diaktifkan setiap 120 detik Jadi ada kesempatan untuk lolos dari eliminasi musuh lah Next hero yang sering dipake di Legends sampai Mythic bawah urutan pertama Franco Hero tank ini punya tingkat peak sebesar 4,2% Ini sih presentase yang tinggi sih, yang tertinggi lah Hero ini mulai sering digunakan di terapik sampai Legends bahkan Mythic Hal ini karena ultimatenya dari Franco itu ngeselin guys Dan skill satunya apalagi Sekarang kan makin banyak orang yang bisa menggunakan hero ini Jadi gak heran kalau Franco dijadikan favorit sebagai tanker Franco dapat menyebabkan efek suppress kepada unit lawan selama 1,8 detik Ultimatenya termasuk sangat berguna di pertandingan cuy Franco dapat melakukan penyerangan kepada lawan sebanyak 6 kali secara terus menerus Lawan auto gak bisa gerak selama beberapa detik Hal inilah yang membuat Franco enak banget dijadikan tanker Yang ngandalin timing banget dalam pertandingan Hero Franco punya kemampuan pasif untuk menambah movement speednya dan regen HPnya Jadi untuk rotasi juga hero ini lumayan enak Itulah hero yang sering dipake di Legends sampai Mythic akhir Season 24 Mobile Legends Makasih yang udah nyimak videonya sampe habis Jangan lupa like, comment, subscribe, share bila berkenan Sampai jumpa di video selanjutnya Halo